Macul dulu ke gaji berapa bang Sari? Macul itu waktu itu sampai Beduk Johor itu Rp25.000 Saya aja jualan di sini bang dulu pertama jualan cales sebagian Rp30.000 itu sehari semalam punya langsung cales hanya kayak mimpi itu dari kebagian uang bersih Rp30.000 sehari semalam bisa dapet uang Rp5.000.000 lebih gimana perasaan Alhamdulillah emang ya? Terut bersyukurnya itu karena berkat Pak Bonarwin Arnold saya jadi naik pendapatan saya di tengah orang juga Alhamdulillah lah Berarti dari hasil itu udah bisa ngasilin apa aja? Kalau masalah itu Alhamdulillah semungkin tidak ada lah meskipun kita alamatkan kredit es kontas juga kita tidak ada tiga Mungkin aja udah tiga rumah sawah mah udah berapa hektar berapa hektar? Udah kecapean ya dulu itu mertua saya bilang gini ah kita beli ya seh sawahnya biar agak ini sekarang bilangnya mertua itu dulu suruh beli sekarang mah jangan beli lagi udah kecapean urus hahaha ya bukan sombong iya buat potifasi aja iya kalau saya ngomong itu saya ngomong ngapain gila beli aja orang tertanya orang kalau mau ngomong ini bawa sekarung nih ini bawa tiga karung tiga karung tiga karung di depan dua karung ini sekarung berapa banyak nih ini becinya tujuh puluh tujuh puluh tujuh kilo ya tujuh puluh tujuh kilo tujuh puluh tujuh kilo tujuh puluh tujuh kilo itu habis tuh mah insya Allah soalnya ini hari ini hari weekend gitu kita stoknya juga lumayan kasih banget jadi kita gak terlalu lari-lari kalau abis ngomong dari depan kan kita gak eh satu macet kedua juga kelamaan target berapa nih mah kurang lebih nih hari ini target kita onset ya tiga jutaan kalau ada rejekinya amin ya kalau kita kasih jualan cuman target ada kalau dapetnya sedikit kecil atau besar ya itu udah rejekinya iya ini sama mang ini satu jenis beda satu jenis jadi dua jenis oh dua jenis yang ini jenis apa nih mang yang ini jenisnya ketang wangi ketang wangi kota bukur ke sorina karena ini cuman stoknya terbatas oh ini yang ini ya yang saya namain ketang wangi itu dia sebenarnya eh legit nah kalau dikugusnya juga ada wanginya gitu kalau di goreng juga wangi kalesnya cuma stoknya terbatas terbatas ya kalau ini apa kalau ini gak terbatas ini ketannya ketan kuning ini ketan kuning iya jadi dia stoknya gak terbatas alhamdulillah sampai sekarang masih saya bisa jual gitu cuman kualitas juga lumayan bagus jadi gak ada keras juga nah jadi gak ada gatal juga yang ini juga cuman di warna kadang jadi kuning jadi bukan kadang jadi kuning emang jadi kuning jadinya kalau dikugusin ini masalah bulan yang jadi kuning ini masalah bulan nah kalau yang ini kita lihat siang ini kalau bulan bulan 1, 2, 3, 4 bahkan kalau bulan 12 aja ini berani orang 100 ribu saya gak berani ngadain barangnya misalnya misalnya tanamnya juga di gunung udah gitu nah ini apa musiman gitu jangan-jangan air hujan turun nah ini yang kuning kayak ubi emang ya? emang ubi kalau talas kan ubi-umpian hahaha kalau talas kan ubi-umpian gue gak ubi lagi enggak ubi-umpian nah ini kita iris-iris aja di pagi dari modal kita beli berapa sehingga jadi berapa karena ada uang yang berapa dua-dua kuliah langsung ketahuan tembang balik modal ya? iya sudah di tangan nah ini yang ketanwangi ya ini yang ketanwangi warahnya dia putih mirip dengan Pertama 1 tapi ini bukan Pertama 1 jadi orang sepintas mayoritas 99% gak tahu kalau yang ketanwangi sama Pertama 1 itu yang orang tahunya Pertama 1 itu yang gatal tapi ini kebalikannya yang paling enak ini paling enak warnanya itu ya keping-pingan ya warnanya keping-pingan dia dalamnya putih jadi dia kalau ngugus talas ini gak usah gak usah pakai pandan atau apa atau wangi gitu kan jadi dia kuat itu hanya murni dari talasnya ini kalau di Bogor itu dulu ini talas pandan talas apa? talas pandan jadi dia mirip kayak pandan itu aroma wanginya tapi bukan bukan menurut saya yang jual bukan wangi pandan itu nah ini kota Bogor kasuara ini karena talas ini ini dari tahun 1930 ini bibitnya dari Bogor di Budidayakan di Sundang itu juga menurut saya nanya kakek saya karena kakek saya juga pernah jual eh pernah jual pernah nanam juga saya tanya seperti tes saya datang bibit ini dari Bogor itu tahun berapa cuman gak punah bibit jadi ada terus disitu sedikit juga dia warnanya kuning sama putih iya iya ini emang ya iya tapi udah nih bang dikasih garam aja dikasih garam aja ya ini emang ini emang ini gak usah ribet simple emang ya ngapain harus direbetin disimpulin aja ini kasih apa nih ini kasih ini guna guna nih dari paduk kasih garam nih paduk guna itu biar ini ini kasih obat perangsang ini obat perangsang nggak pakai garam nggak enak 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 nah ini yang jadi kuning sama putih ya jadi konsumen kita selagi ada hampir ke Bogor bisa nyobain yang putih sama yang kuningnya udah lebih semua kalau yang putih ada wangi kalau yang kuning gak terlalu wangi berapa lama nih Mang Adi ini kalau air mendidih cuma 15 menit udah kita bisa jual cuman gak terlalu masang kalau masang cuma nyampe 20 menitan udah gak muncul ya berarti ini udah berapa kali naik nih Mang Adi ini baru ini jam berapa tadi 2-2 kali ya 2 jalan sama ini baru buka banget kali ya iya baru buka tapi Alhamdulillah ini udah bukanya udah 4-5 ratus udah ada sih ngantongin ya Alhamdulillah Alhamdulillah emang ya wah ini tuh udah pecah yang kuning yang putih juga cuman bentar lagi ini kisaran 5 menit 5 menit lagi ya iya yang putih itu kan jenis talusnya jadi jenis talus ketan wangi kalau yang ini jenis talusnya ketan biasa jadi ketan wangi jadi kan untuk keluarin wangi pandan ini murid dari talusnya jadi gak usah dikasih pandan gitu kan kalau yang ini yang kuning kalau yang kening ini kan jenis talusnya ketan biasa jadi kalau lagi nyamah sama oke walaupun mau tepingnya yang mana ada yang kelapa 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 dikasih apa nih A ini dikasih kelapa gula merah sesuai rikasan si Bapak ini kalau kelapanya kelapa muda kelapanya kelapa jadi setengah muda setengah tua jadi itu jadi yang manis jadi gak terlalu banyak sama gak terlalu itu gak terlalu kering ini kepingannya gula merah kepingannya ditutup tutup tutup serahin sama si Bapaknya Bapak pun kan ini mah kecil-kecil ini mah capek awi ya Pak jadi jangan lihat kecil emang ya iya jangan dilihat kecilnya sagunya banyak kualitas Thales yang juga harus bagus jenisnya dimanjangan ada yang gatelnya yang gini juga banyak yang gatelnya juga kalo ke orang-orang kurang paham di Thales ya udah jauh mau beli Thales enak malah datang ke rumah dimakan malah jadi nyam nyam bisa batuk-batuk jadi kalo nanti ada yang bermitra gimana tuh Mang ya kalo ada yang bermitra ya Alhamdulillah ya kalo orang mau jualan Thales gini cuma kotor kalo jualan Thales gini ironisnya sama tanah gitu kan orang mau bermitra jualan Thales harus sanggup dengan kotornya soalnya kalo namanya jualan Thales itu begelutnya dengan tanah dengan getah jadi kotor dipikir-pikir aja dulu kalo yang berani kotor ya udah mau jualan Thales silahkan soalnya celana bisa kena getah kotor tapi ini Mang maksudnya nanti di suplanya Thales kayak begini atau gimana Mang iya kalo di suplanya saya ini kalo yang jenis ini saya gak sanggup ya kalo ini barangnya juga terbatas kalo yang jenis tetan kuning ini saya insya Allah insya Allah ya Mang ya tapi stok aman Mang Alhamdulillah sampe sekarang saya bisa berdiri masih bisa ngasih orang yang kita udah jualan juga masih ada lah gitu ya perlu princess sekarang masih jalan ada Alhamdulillah yang udah tumbang aja hanya tergantung dari orang yang mau jualannya itu kalo sungguh-sungguh lihat orang maju itu mau bergelut di bidang Thales ya pasti jalan kalo orangnya cuma suka ini aja ya udah jadi sekarang cabang berapa Mang ya cabang berapa kalian Alhamdulillah ya sekarang udah nafas satu lagi yang di itu ya yang di sulia kencana sini tiga biji gitu kan terus di jalan vando satu di jalan pengadilan satu di jalan paja jalan ya depan istri juga ada satu terus di jalan pengadilan satu juga ini sebenernya satu lagi mau berangkat salol lah jadi berapa jadi berapa jadi berapa ada tujuh biji sih di gomor ya tujuh biji iya sekarang mau maju lapan nah ini seratnya bagus coba man lihat seratnya bagus oh iya iya ini dari permukaan titik ini ke titik itu biar rendang jadi kita bisa sabuk semua ini yang ini yang rekam jadi pasti dikukuk jadi ini tengaja ditaruh di plastik dulu kan iya taruh plastik dulu jadi kita biar digaramin jadi rapi gitu kan kalo digaramin diaduk di plastik rata jadi gak terlalu asir gak ini juga ya kalo masalah gede kecil tergantung dari pengirisan gede kecil ya tergantung dari mana ya motivasinya buat konsumen kita yang mau free jazz gitu ya ya harus diinian aja apa kalo mau jualan sukses itu harus berani kotor harus berani apa mentalnya dagangnya itu diadain dulu lah jangan sampai kita udah bermotor mentalnya gak ada baru aja sales yang ini dikukusnya kuning jadi hitam aja udah ngerepoknya kayak gimana gitu apa ya kayaknya kita gak pake pewarna mau jadi apa mau jadi kun tadinya kuning mau jadi ada ungu mau jadi agak hitam soalnya itu jadi matangnya itu soalnya gak pake pewarna yang penting legit aja makanan legit aja jual gak ada yang komen kok ya